Kita punya kultur untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Jadi kalau mereka di sini, itu udah otomatis harus ikut dengan kultur kita. Ya itu harus memberikan yang terbaik. Jadi misalnya kayak kain gitu, kita harus kita perasaan habis gitu di sini. Ya, kalau enggak mereka akan out gitu. Jadi berantem-berantem di lapangan pada saat latihan udah biasa ya? Betul, betul. Mereka kalau enggak kasih terbaik, enggak pantas untuk pakai jersey. Oke. Oke, jumpa lagi dengan kita di Main Basket Podcast. Ini adalah edisi istimewa terakhir kita dalam rangka playoff IBL 2021. Beberapa menit yang lalu, kita sama-sama menyaksikan Satria Muda Pertamina Jakarta mengalahkan Pelita Jaya dalam pertarungan yang sangat seru. Seperti biasa, malam ini kita komplit. Gue ditemani oleh Santun, yang prediksinya benar, prediksi gue keliru. Lalu ada Dimas Buahari, yang juga prediksinya benar. Gue jagoin PJ soalnya. Dan tamu istimewa kita, Pak Gunawan. Halo teman-teman. Halo, Dimas. Selamat ya. Thank you, thank you. Thank you. Juara ke-12 kali nih, Ron. Ini udah ke-11 kita. Oh, biasa. Ya. Sebelas ya. 24 kali Dimas juara. 24 kali juara dia, Tarkam tapi. Selamat untuk Satria Muda, selamat untuk Rony Grawan, sebagai Wakil Presiden dari Organisasi Satria Muda. Selamat buat MVP-nya anak Kaltim loh. Wih, wih. Keren. Ada kelas 10 tahun itu. Semangat buat anak-anak daerah. Maksudnya, lu dari daerah jangan berkecil hati. Bisa kok. Yang penting kerja keras ya. Yang penting kerja keras pasti bisa. Gue sama Arvin bisa membuktikannya. Sebelum kita kesana ya. Sebelum kesana. Gue mau review sedikit nih tentang Organisasi Satria Muda. Satria Muda ini sudah jadi juara IBL selama sebanyak 11 kali. Ya, betul. 11 kali. Pertama kali mereka juara tahun 1999. 1999. 1999. Kemudian mereka sempat itu tidak juara beberapa kali itu ASPAK. lalu kemudian di akhir tahun awal 2020 tuh mereka mulai juara tuh. Berturutan. Kalau gak salah dari 2006, Ron ya. Ya, 2004. Yang kedua. Terus baru. Ya, 2004 ke dua. Baru 2006 ya. 2006 terus sampai 2012. Sebelum kita kesana, Dimas, Santun, gue pengen tahu komentar lo tentang game satu, game dua, dan game tiga. Santun, game satu bagaimana? game satu sama-sama kita lihat si SM dominan di situ dengan Mr. Arki yang dia ngedrive, biasa gayanya biasa, ngedrive sana-sini paling default dan point. Nah, Hardianus oke. Sangat baik dia memimpin timnya. Game kedua, entah kenapa si PJ bisa memberi perlawanan. Game ketiga, tadi aku sempat, sempat, deg-degan pas Arki itu di kuartal ketiga itu 4 fall ya. Dan masuk, dan aku kaget pas Arki dimasukkan di kuartal keempat, baru jalan berapa menitnya dimasukkan. Ya, harusnya itu dimasukkan di menit ke-6 atau ke-5 aja lah. Dan tiba-tiba langsung fall out. Nah, tapi hebatnya SM, si Hardianus bisa take over semua. dan si Juan Loren tuh harus kita apresiasi. Juan Loren. Lagi-lagi Juan Loren, Jirisa Pakoni, dan degernya si Sandi. Rizal, Rizal. Ajis, ajis. Itu lu apa biasa? Keren-keren itu. Dimas, komentar lu mas, dari game 1 dulu gimana menurut lu? Game 1, kalau ngomongin statistik ya, udahlah, udah pasti SM tuh udah. Karena field goalnya PJ udah, dia coba dari berbagai cara ya, ya, kalau kata anak basket, buntu udah gitu loh. Buntu, oke. Nembak, si Wicak nembak, gak masuk-masuk. Peras kayaknya cuma peras sama Agassi deh gitu loh. Padahal kan Wicak salah satu top skornya tuh game kedua ya. Iya. Nah, ya pokoknya itu udah milik SM lah game 1 itu loh. Secara yang gue liat ya, memang secara data juga. Game kedua, nah itu, gue bingungnya tuh, gue pertama liat, kok SM banyak melakukan turnovers, sedangkan game 1 rapi. Turnovers dikit. Game kedua, bentar-bentar salah. Berapa menit, turnovers lagi. Bola lepas, nembak airball gitu loh. Kayak apa ya, kayak, semuanya mau mengharap game ketiga kayaknya gitu loh. Kalau bener gue, pandangan gue gitu loh. Jadi, game kedua memang SM menjelek, Pelita Jaya, Feel Gold-nya, berubah drastis. Dari game ke satu. Game ketiga, seru. Seru, segala mati. Semuanya dari, terutama aja, PJ lead. Quarter pertama, PJ lead. Quarter kedua, seru, masih imbang-imbang. Quarter ketiga, quarter ketiga itu, gue ngeliat si PJ itu, udah mulai pressure pemainnya SM, luar biasa. Gue liat ya pressure-nya, tapi itulah mungkin, dua tim ini, udah sering ya di final ya? Iya, iya. Iya, Dan ya? Iya, iya. Sejak, khususnya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir aja, 5 tahun terakhir itu mereka 4 kali. SM 4, PJ 4 kali. Tampil di final ya, bukan ketemu. Tampil di final. Mungkin ya, Dan, menurut gue, udah biasa. Cuma, di antara, dua tim ini, yang gue liat ya, di timnya Plita Jaya, banyak nih yang baru merasakan final game. Pemainnya ya? Iya. Pemain nih. Kalau di SM, gue rasa sedikit gitu loh. Gue liat nih, di Instagramnya IBL tuh. Kan ditulis ya? Iya. Cuma satu orang kayak si rookie-nya SM doang tuh, baru sekali final. Maksudnya lebih banyak pemain SM, yang berpengalaman di final ya. Iya. Karena sih, kalau nggak salah, Wicak kan salah satu pemain kunci PJ ya. Kalau nggak salah ini final pertama dia dan. Iya, iya. Tapi, sejauh tadi dia main sih, oke. Iya. Iya. Nggak tau lah ya, memang udah, jalannya dan, Archi tuh fallout padahal gitu. Tapi, semua di PKM. Iya. semuanya bermain as a team akhirnya. Iya. SM yang meraih juara tahun ini. Malam ini ya. Oke. Ke Acong, Ronny Gunawan. Ron, kalau lo liat game satu, apa yang terjadi di game satu? Bagaimana kita liat, Satria Muda ngontrol game banget, 20 poin loh menangnya. Apa yang terjadi waktu game satu? Iya, game ke satu, kita SM bermain yang, emang levelnya dia gitu loh. Maksudnya levelnya kita seperti biasa, kita juga menang di rebound. AJ juga, dia agak, apa, gambling dengan zone. Karena kita tahu SM. Dengan defense ya. Iya, SM karena kan emang, apa, kalau menghadapi zone tuh kadang kayak, kadang bisa bau banget, kadang bisa wangi banget. Iya, iya. Kalau itu kita wangi banget. Itu pertama ya. Jadi, ya itu menangnya agak jauh, menangnya agak gampang. Lalu di game dua, apa yang terjadi? Kenapa bisa kalah waktu itu? Skornya 7165, gak jauh sih. Ini di portal pertama, itu kayak anak-anak kayak, mungkin ada pressure, mungkin sudah menang satu-mosong, apa. Terus, PG-nya juga bermain sangat, bagus sekali, apa aja tembak masuk, itu juga, play up apa semua masuk. Kita bermain sangat, terlalu hati-hati. ya bener. Agur-agur gitu. Dan kebetulan, zone dia itu berhasil. Game ring dia berhasil pada game kedua itu. SM bermain banget, kita malah di tembakan tripodnya juga sangat, bau juga. Karena sangat hati-hati, jadi SM itu gak berani kayak nge-drive ke tengah, jadi, jadi lebih banyak passing di luar, di luar, di luar. Kalau, mereka kayak hati-hati, kayak takut turn over gitu. Kebanyakan bayangan bola, habis itu maunya passing ke A3, maunya passing ke A3, berani hingga yang ngusuk, jadi defense-nya bisa tunjuk, extra pass, nah itu, itu tidak terjadi di game kedua. Itu yang saya lihat. Di game ketiga, sebelum kita masuk, ulasan menurut Ronny di game ketiga, sebelum game ketiga dimulai, itu ada instruksi khusus gak yang diminta? Atau Ronny sempat tahu gak dari Coach Milos, apa yang harus dilakukan oleh Satria Muda untuk memasuki game ketiga? Game penentuan. Saya dengar-dengar ya, bolanya masuk ke tengah gitu kan, boleh masuk ke tengah, terus, ada pin zone ya Cong ya? Iya, ada pin zone, terus mempanyakin apa, tusuk ke tengah, drive ke tengah, jangan ragu-ragu gitu, karena kalau ke tengah itu defense-nya pasti kuncup dan kita bisa mencet, ya gitu. Nah, kebetulan malam ini shooting-nya triple-nya bagus sih. Nah, kalau lo lihat nih, tadi kan kita semua sama-sama lihat, khususnya di kuartal 2 ya, menjelang kuartal kedua itu, apa namanya, akhir kuartal kedua itu, Klita Jaya running 12-0, 14-0, sampai pas selesai sempat tunggu satu poin. Lalu kemudian, di kuartal ketiga, itu gue catat ya, mulai dari Juan dulu tuh, dua kali tri poin, Juan Loren, lalu kemudian Hardy, kalau nggak salah berurutan, lalu kemudian Kevin, Jonas, ya betul. Kevin Jonas, jadi kemudian berbalik unggul, jadi kalau nggak salah waktu itu 4-4-50 ya, apa yang terjadi, kalau di kacamatannya Roni Gunawano, itu quarter tiga. Masih kelihatan di game ke, game mereka, udah fokusnya udah benar-benar, beda ya, lebih kenal, lebih nggak ragu-ragu, kayaknya lebih lepas, titan SM gitu ya, yang tanah, ngeklah apa kali. Jadi gue menurut, ngeklah gitu. Cong, gue mau nanya satu lagi, sama lu. Ada pandangan dari, seolah-olah, SM itu arki doang, makanya tadi tuh ada hype, ada atmosfer yang, seolah-olah, wah arki fall out. Ada, sedikit kegirangan di SM, padahal sama SM, bukan hanya arki gitu, bisa nggak lu jelasin? Di PJ, di PJ maksudnya, ya di PJ-nya girang gitu-gitu. Girang, iya. Cong, cong, cong. Sebelum itu, arki mirip nggak sama santun? Sama apa? Sama sama? Arki sama sama santun mirip nggak? Mas santun. Oh? Sama santun? Nggak. Santun, santun. Nggak lah, arki sama bima, seolah-olah kembar. Gimana? Gimana? Kadang-kadang kan kita di luar, apa namanya, tim-tim di luar SM tuh, melihat arki sangat penting bagi SM. Dan memang penting gitu. Apalagi, ketika arki fall out, seolah-olah kekuatan SM, gue juga merasa bahwa, kalau arki nggak main, bisa, timpang nih kekuatan SM. Ternyata nggak gitu. Bisa nggak? Kalau dari sudut pandang, organisasi satria muda, gimana sih kalian melihat arki gitu, dan komposisi pemain yang lain? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Arki emang, leader kita juga dari, sumber offense kita, dia juga sangat, dominan di offense. Tapi ada, mungkin ada, negatifnya juga, begitu dia payah bola itu, kayak, anak-anak SM tuh kadang, selalu pengen nyari arki, arki, arki. Jadi kadang, defense-defense yang musuh tuh, fokusnya ke arki, udah, stop apa, SM punya offense, kayak mandak gitu. Tapi mungkin dari kita lihat, begitu arki keluar, itu bola tuh, putar semuanya. Jadi kita play as a team. Tapi nggak, nggak hanya ke satu orang aja, semua bisa jual, bisa sandi, bisa arki, bisa affan. Nah itu, itu play as a team gitu loh. Itu yang positifnya di sana. Oke. Dimas Santun, ada pertanyaan nggak, buat Ajeng, buat Roni Gunawan, tentang, aku aku boleh. Sabar, sabar. Ron, tadi si, perannya si Hardianus, waktu dia, si arki fallout, itu gimana menurut-murut? Apakah dia bener-bener, menghandle anak-anak atau nggak itu? Iya, sangat vital banget ya, apalagi dia, PJ kan, pressure dari, full court ya, dia kan lagi ketinggalan. Jadi, yang bener-bener, bola hand-roll yang bagus tuh, hanya Hardi doang. Jadi dia mengatur temponya, dia bisa, dari satu sisi ke sisi lain. Dia yang pemain sangat tenang, dia yang ngatur semuanya. bener-bener. Dia yang bikin situasi, jadi Hardi bener-bener, jadi leader setelah, Haki nggak ada gitu. Iya. Gitu. Dimas, ada yang ditanya nggak mas? Tentang, masih tiga game final, khususnya game ketiga. Oke. Selain, Rijal Falcone yang luar biasa malam ini, kalau gue bilang ya. Rijal ya. Incah ya. Juwan itu, Cong, sebenarnya, kalau lu jadi pelatih, lebih baik dia bermain di luar, apa di dalam, Cong? Nah, ini dia. Dia punya kelebihan, dia apa, shooting three points ya. Dan, sepanjang latihan Milos ini, dia bermain posisi empat. Dan dia, bermain sangat lumayan, dia banyak pelatih rebound, bisa jaga big man, bisa juga, stretch, karena dia, off-end-nya kan, dia pasti di luar kan. Jadi, spacing-nya jadi lebih bagus. Saya sih suka dia main di, main di shooter. Ya, main di shooter. Saya suka main di shooter. Tapi dia sekarang lagi nyaman, dia main di, si malam ini, sebenarnya tentang Juwan itu, ada catatan menarik dari kita, Ron. Jadi, di, sebenarnya ya, di dalam main basket, untuk most improved player, salah satu penjagukannya sebenarnya, Juwan. Juwan Loren ya. Iya, Juwan Loren. Kenapa Juwan Loren? karena ada, ada, ada indikator data di kami itu yang, yang mendukung itu. Juwan itu, musim ini minute play-nya berkurang. Banyak. Eh, berkurang ya. Berkurang. Iya, betul. Tetapi, advance statistiknya, makin baik. Baik, ya. Apalagi, terjadi perubahan peran, perubahan peran, seperti yang dibilang sama Dimas tadi. Kalau di, musim lalu, Juwan itu banyak main di luar, si Coach Milo sekarang malah banyak, membawa Juwan, menerobos ke dalam. Terbukti, game ketiga ini poin terbanyak itu dari Juwan. Juwan nyata ke 18 poin. Oh iya? 18 poin. 18 poin. Dan gue juga gatel nih, gue gatel. Gatel ngomentari Rizal. Iya, Rizal gue. 7 rebound dia. Mungkin secara postur agak berbeda, tapi Rizal, mengingatkan gue kepada salah satu pemain legendaris Satria Muda, yaitu Welyanson, si Tumorang. Si Tumorang. Puan mid-range-nya aja kurang ya. Wely, Wely. Welyanson, si Tumorang. Memang secara postur berbeda, tapi yang sangat gue ingat dari Wely adalah mid-range-nya, mid-range shoot-nya. Tembakan mid-range-nya. Shoot. Itu, itu gue seperti melihat itu diulangi oleh Rizal. Rizal kalau sudah pegang bola di dalam garis 3 poin, di luar key hole itu, itu bahaya banget. Kan kebukti beberapa kali tadi. Iya, mid-range-nya bagus ya. Iya, Rizal tuh mengunci momentum SM. Iya, benar-benar. Selain 3 poin, selain 3 poin. Begitu Rizal dapat bola di sisi kanan serangan, itu mid-range-nya bahaya banget. Itu Rizal. Itu gue salut, gue respect buat Rizal. Gitu. Satu lagi, Ron. Soalnya gue nanya, kalau boleh nanya. Apa, Co? Ini kan, kita kan sama-sama tahu, SM ini tim yang sangat dominan di 20 tahun terakhir ini, di Liga Tertinggi Bola Basket Indonesia. Sebagai orang yang, orang dalam yang sangat tahu, sebagai pemain, manajer, apa, manajemen. Rahasianya apa sih, Ron? biar rahasianya, supaya sekonsisten itu. Tim SM ini kan selalu di level yang sama, dari di 20 tahun terakhir ini. Di level atas lah, kalau menurutku. Rahasianya apa itu yang membuat? Benar-benar dari seimpel aja, kita punya misi yang itu, Indonesia juara-juara Indonesia. Juara Indonesia. Dari sana itu sudah salah satu, apa ya, tujuan kita gitu. Nah, kita caranya bagaimana bisa menjadi juara, nah itu juga. Dari visi-visi sudah di sana. Terus, diberkati dengan, ya dengan manajemen yang konsisten, didukung dengan, beberapa owner yang mereka sangat komit pada, ya, benar. Serti muda, begitu. Dan juga dari, dari, apa, tim tim, apa, pemain-pemain yang masuk ke Serti Mudan ini, benar-benar yang, apa, terpilih dan bersegia untuk, apa, memberikan yang terbaik buat tim ini. Jadi, kalau mereka setengah-setengah, pasti akan, berapa season paling udah, udah dikat. Keluar, ya. Jadi, kalau mereka enggak ada yang terbaik, pasti akan keluar. Itu udah, itu udah pro-training SM dari, dari, dari jaman dulu, gitu. Ya, kita dikumpulkan dengan sarada dan prasana, prasana yang memadai. Kita punya gue sendiri, kita punya mes diri, ada tempat gym sendiri, dan itu, itu sangat membantu banget. Jadi, mereka anak-anak yang mau tambahan apa semua, tinggal turun aja. Begitu, itu fasilitas yang tidak, tidak dimiliki oleh tim-tim lain. Betul. Termasuk ini, Ron, ya? Hah? Termasuk bayaran pemain, yang sangat memadai, ya? Oh, ya penting itu, mas. Penting. Oke, penting. Begitu. Jadi, kalau, emang kamu prestasinya bagus, pasti bayarannya bagus. Itu udah. Di sini, kamu kalau kasih yang terbaik, kita juga pasti akan kasih memiliki yang terbaik. Yang gue dengar juga, Ronny, mungkin bisa konfirmasi, katanya, persaingan antar pemain, pemain SM, di dalam pun ketat banget, Ronny, untuk dapat, dapat posisi di roster. Ceritanya? Mereka, untuk what minute play itu, harus bersaing banget. Mereka harus tunjukin, dari semua, dari latihan, dari disiplin, ya attitude juga, cara, cara kamu, melakukan play, play demi play, itu, itu semua akan dinilai. Gitu. Jadi, statistik juga akan dilihat semua. Ah, oke. Oke. Kalau mungkin waktu itu. Jadi, kalau emang yang, apa ya, ceritanya begini, ada satu call pemain, dari tim lain, dia males-malesan. Begitu dia masuk SM, kalau dia males-malesan doang, berarti dia hanya sendirian, di sana. Karena yang, pemain yang lainnya itu, udah fight, habis-habisan. Habis-habisan. Otomatis yang, satu dua orang itu, pasti ikut. Oh, iya, iya. Jadi, itu bagus yang di sana. Jadi, kompetisi atau pemain itu, sangat terang. Untuk, untuk persiapan musim ini sendiri, Chang, untuk persiapan musim ini, bagaimana perjalanannya? Jadi, maksud gue kan, sempat, musim 2020, atau 2020, kan terhenti itu. lalu kemudian, ada, apa namanya, sempat digantung gitu, gak mulai-mulai liganya. Itu bagaimana persiapan Satria Muda dalam menghadapi musim yang kalian juara ini? Oke, ini pertanyaan bagus juga ya. Persiapan Satria Muda dalam menghadapi season ini, sempat terkendala juga, terutama di lapangan. Karena kita tahu kan, Jakarta melakukan PSBB, jadi, lapangan itu ditutup. Kita nyari lapangan itu, susah banget. Akhirnya, kan harusnya, harusnya outdoor. Jadi, kita latihan benar-benar di samping, lapangan MBTC. Jadi, yaudah, berapa bulan kita latihan di luar aja. Dan itu juga dialamiin oleh tim-tim lain. Iya, ya, ya. Untungnya setelah, apa, sudah mulai longgar, akhirnya kita bisa berlatih kembali di lapangan. Terutama, sepanjang persiapan itu, yang paling berat apa, Cong? Apa? Dalam menghadapi, yang paling berat, tantangan yang paling berat dalam menghadapi kompetisi 2021 ini? Mental dan psikis ya. Karena kita udah latihan dari tahun lalu, udah latihan-latihan terus, tapi, gak ada liganya ya? Masih liganya masih menggantung. Jadi, kapan-kapan sudah memulai, tiba-tiba diundur, diundur lagi. Sangat bikin pemain gitu, sangat stress gitu. Karena mereka hanya latihan, 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 tanpa kepastian gitu. Itu sempat kayak, apa ya, ada kayak, kayak, pokoknya ada masalah gitu dalam tim. Tapi akhirnya kita bisa selesai. Oke. Selain, selain, selain fasilitas ya, selain fasilitas, menurut, apa, yang dimiliki oleh tim Satria Muda, pemain-pemain Satria Muda, yang tidak dimiliki, oleh tim-tim lain peserta IBL, menurut lo? Ya itu, kita punya kultur untuk memberikan yang terbaik, yang mereka bisa. Jadi, kalau mereka di sini, itu udah otomatis, ikut, harus ikut dengan kultur kita. ya itu harus memberikan yang terbaik. Jadi, misalnya kayak, kayak kain gitu, terus ikut perang sampai habis gitu di sini. Iya, kalau enggak, mereka akan out gitu. Jadi, berantem-berantem di lapangan, pada saat latihan, udah biasa ya? Betul, betul. Mereka kalau enggak, enggak kaki terbaik, enggak, enggak pantas untuk pakai jiris. Oh, oke. Terakhir, terakhir. Terakhir, kira-kira, menurutmu, seorang di Mas Muhari, pantas enggak masuk ke, SM. Itu banyak, defense yang nanya. Kira-kira seorang di Mas Muhari, pantas enggak masuk ke SM. Itu, maja still dulu. Salah satu, salah satu defender dulu. Jangan di tegari, kalau di Mas, udah jaga ke 1-1 full court, itu, wong-wong-wong-kut, udah pada, ke-til. Karena dia memang, ke-til. Itu, semuanya bagus, Mas. Semuanya, semuanya bagus. Bungunya bagus. lu lihat aja, Everett still dia berapa. Cong, masa dipenyerin, Cong. Tengah panjang itu ya. Tengah ini dia. Perlu dong. Receh ini, Cong. Receh. lo netizen tanya. Iya, timnas dulu. 2015. 2015. 2015. Ya kan, PC Timnas dulu, kan? Iya, iya. Kasih yang terbaik, Cong. Kalau boleh, mempersembahkan gelar juara ini, Satria Muda, Satria Muda mempersembahkan gelar juara yang ke-11 ini untuk siapa, Cong? Lu sendiri secara pribadi, untuk siapa nih gelar juara ini, sebagai manajemen, anggota manajemen? Ya, pasti untuk fanatics lah. Karena mereka, fanatics lah. Fanatics ya. Sama sponsor, sponsor apa, suar, pasti juga keluarga, para pemain yang sudah, mengorbankan waktu mereka, selama bubble, apa semua mereka sudah sabar. Ini, ini buat kalian guys. Sabaran kalian akhirnya, ada hasil lah, setelahnya gitu. Iya, iya. Dimas, masih ada pertanyaan, Dimas? Cong, ini kan, kalau, kalau gue mau ngomong, season 2021 ini berbeda dari segala season lah, secara, Liga Pro lah. Lu di bubble, bermain selama apa, coba Cong? Nggak ada waktu break. Bener nggak sih? Selama-selama. Kan selama di bubble, kan beda dong, sama season-season IBL sebelum-sebelumnya, Cong. Ini paling beda loh, Cong. Iya, iya. Kepadatan kanan-nya ya? Iya. Hari mainnya. gue mau nanya, tim coaching staff, fisiknya tim, coaching, coaching fisiknya, SM, segimana Cong? Ngatur itu semua, sampai lu bisa sehebat inilah, gitu loh. mungkin apa yang bisa bikin pemain itu senyaman mungkin. Kita semua sediakan, apa yang mereka butuhkan, yaitu bantuan norma teh, tuang bijet, buat obatan, sampai kita belikan dia sol, karena kita lihat kan lapangan di sana kan keras kan. Sampai sekecil itu aja di, iya. Bikin mereka nyaman. Itu sih, udah Cong. Apa? Santun masih ada nggak? Terakhir santun. Tahu nggak, kita dari mes itu, kita bawain makanan. Dari kelapa gading, kita setir, bawain makanan di sana. Karena, Keci saruah? Iya, karena dengan orang-orang waktu itu kurang. Jadi kita kirim simpon-mukusi gitu. Oke, oke, oke. Sampai sebegitunya. Karena mereka minta rupuk. Kita buahin kerupuk. Baru rasa. Ron, kasih bocoran dong. Buat musim depan, kira-kira ini timnya dirombak atau dipertahankan? Iya, kamu penasaran ya? Tunggu minggu depan. Sekarang mereka mau nikmati momen ini dulu. Jangan berita aneh-aneh dulu. Saat ini, saat ini, kan biasanya kan kalau persiapan tadi kita udah bahas. Sudah cerita-cerita, Ronny udah bercerita banyak. Kalau kayak gini, hadiahnya apa sih buat pemain dari manajemen Satria Muda? Mereka dapet apa aja cong? Jalan-jalan keluar negeri. Kalau nggak salah, waktu juara sempat umroh ya waktu itu sama om Eric yang dikasih hadiah itu ya? Belum. Belum ya? Oh bukan ya? Kamerika kayak sempat. Oh, Kamerika sempat. Yang ini udah kepikiran bakal kemana nih hadiahnya? Kayaknya kalau keluar negeri kayaknya lagi situasi begini kayaknya berat. Lagi sulit ya. Ya, mungkin bonus. Tiap-tiap pemain kan punya kontrak masing-masing. Oh, mereka akan dapat bonus ya? Ya. Gitu. Pasti bonus tuh pasti. Oke. Dimas sama Santun masih ada pertanyaan nggak? Nggak kerasa nih kita udah hampir 30 menit? Buat. Rizal Pala Koni bonusnya ditabung ya. santun masih ada pertanyaan nggak ada selamat aja buat Roni Gunawan sama SM nya sama terutama buat Ardianus banget aku lihat ini sebagai sesama anak Kaltim Kalimantar biasa keren-keren gue mau ngucapin salut juga buat Prita Jaya udah sampai ke final udah kasih perlawanan dan sportivitas yang sangat baik dan menyungguhkanlah pertandingan yang game yang sangat-sangat seru terima kasih buat penonton basket ya betul ya ya benar ya terima kasih juga dan Alhamdulillah juga di tiga game ini nggak ada yang cedera itu juga paling penting kan buat semua pemain ya salutlah buat Prita Jaya dan Satria Muda oke di lapangan kita 40 milik musuh di luar selesai ketemanan lagi makan barang Oke paling itu terima kasih banyak Roni Gunawan sekali lagi selamat dari main basket podcast lalu kemudian kalau tadi Dimas bilang selamat juga terima kasih kepada Prita Jaya gue juga secara pribadi dan main basket juga mau mengucapin terima kasih dan selamat kepada IBL ya kalau menjalankan Liga ini sangat biasa ya kita tahu beberapa kali di jadwal kemudian ditunda jadwal lagi tunda lagi kemudian pada ngumpul di Cisarua dan saat ini sampai mulai dari playoff sampai final klub bisa berlangsung dengan sangat baik di Mahaka Square selamat juga untuk Mas Juna Smiradiarsah Direktur IBL mudah-mudahan musim depan bisa berjalan lebih semarak lagi kompetisi juga semakin ketat Satria Muda juga akan menemukan lawan-lawan yang luar biasa dan eh tentunya Liga basket kita semakin semarak tambahan terakhir ya ini basket Indonesia makin maju amin Dimas ketambahan sudah cukup Cok Oke Rodi ada ada tambahan nggak sebelum itu tetap ya udah ya pengen ucapin aja terima kasih buat main basket juga ya sudah meliput ya ini sudah mengambarkan berita-berita basket dan juga buat para penonton dan pendukung Satria Muda thank you guys ini buat kalian ya weh Oke itu dia terima kasih Roni Gunawan wakil presiden dari organisasi Satria Muda Pertamina Jakarta demikian juga eh akhirnya kita tutup main basket podcast edisi istimewa playoff IBL 2021 Dimas ada yang boleh sampaikan seperti biasa subscribe ya agak agak berbeda nih jadi agak-agak aneh gue ya 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 subscribe main basket podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore kecuali edisi istimewa spesial buat kalian Oke terima kasih semuanya sampai jumpa dong terima kasih dong salam buat semua ya Oczywiście few bye 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 Sub indo by broth3rmax